Salam plantar Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Di sore hari yang berbahagia ini Jangan di Brunel menjawab pertanyaan dari sahabat di Brunel Pak Fendi tolong jelaskan Kepentingan penggunaan pupuk CuSO4 Di areal gambut Bahwa CuSO4 memiliki 2 gugus Yaitu adalah Cu2 Plus dan SO42 Min Yang artinya mengandung Tembaga dan mengandung sulfat Akan tetapi memang kenapa sulfat diberikan Pada gambut karena memang Kita itu tujuannya bukan di sulfatnya Namun di Cu nya Pertanyaan yang sangat baik sekali Bicara tentang Cu Atau tembaga merupakan unsur hara Apa ya Yang unsur hara mikro Esensial yang tidak bisa tergantikan Yang dimana bahwa Cu itu sering sekali Sering sekali kekurangan Digamut Walaupun dia unsur hara mikro Mengingat bahwa pentingnya Cu bagi tanaman kelapa sawit Itu adalah sangat penting sekali Salah satunya akan Enzimatik Dan yang paling penting adalah Merupakan bagian darah pembentukan Klorofil Sehingga kekurangan Cu pada tanah gambut Bisa menyebabkan nanti Pucuknya menjadi klorosis Atau mengalami Apa ya Pemutihan pada bagian pucuknya Kalau dia tidak Dalam kondisi kekurangan Bisa jadi bahwa pucuknya itu memutih Pertama memucat Memutih sendiri di bagian Pelepah yang paling mudanya Sehingga untuk sebab itu Bahwa di dalam penanaman Digambut Untuk kelapa sawit Tetap harus ditambah Dengan menggunakan Cu SO4 Sebanyak 15 gram Tujuan dasarnya adalah Untuk mengantisipasi Jika memang Gambut kita ini Memiliki Cu yang relatif Lebih rendah Yang rendah sekali Sehingga Karena bahwa Mengingat digambut sendiri Memang kadar unsur hara mikroesensialnya Cukup rendah Baik Cu Zn Dan boron itu sangat-sangat rendah Sehingga Apalagi sudah serendah Kalaupun ada Sering terhelat Terikat oleh partikel Organik digambut Sehingga Untuk memungkinkan Supaya tanaman kelapa sawit Kita itu tidak mengalami Kondisi yang klorosis Atau kerusakan pada Apa Pada daunnya Yang tadi yang saya sampaikan Membentuk Pucuk yang putih Dan akan berpengaruh Terhadap Proses fisiologi tumbuhan Maka biasanya Adalah ditambah Dengan menggunakan CWSO4 Selain CWSO4 Juga ada juga CWDTA Walaupun CWDTA Memang jarang Digunakan para petani Karena CWDTA Mahal harganya Lah Kalau penggunaannya Bagaimana Lah penggunaannya Kalau di lubang tanam Sahabatuprondol Kita bisa-biasa Menggunakan CWSO4 Yang kadarnya Rata-rata Ya di angka 24-25% CU Itu Di dalam lubang tanamnya Adalah 15 gram Kemudian penggunaan Setahunnya itu Rata-rata Adalah di angka 50 gram Lah ini Apakah wajib Selama Tanah kita Apalagi gambutnya Adalah gambut muda Maka sangat-sangat Penting sekali Jadi Pada awal Di lubang tanam Usahakan Kalau sahabatuprondol Mau Menggunakan CU Ya tetap Diberikan Tambahan CWSO4 Sebanyak 15 gram Ingat Hanya 15 gram saja Penggunaan Lebih daripada 15 gram Akan berpengaruh Terhadap Tanaman Kelapa sawit Karena bahwa CWSO4 ini Jika diberikan Terlalu banyak Pada lubang tanam Tanaman kita Bisa sampai Level mati Karena keracunan Dengan menggunakan Adanya CU ini Kemudian Di Tanaman Yang sudah Besar Mau TBM Ataupun TM Yang diberikan Menanti di 12 bulan Biasanya sih Hanya-hanya 50 gram saja Mau dia 3 tahun Ya 50 gram Mau dia sudah TM 8 tahun Ya 50 gram saja Karena pada dasarnya Untuk mengantisipasi Jika memang Muncul hara Mikro esensial Dari CU itu Kekurangan Di dalam tanah kita Tapi kalau memang Apa ya Apakah selalu Diberikan Selama kondisi CU nya cukup Ya tidak ada masalah Tidak diberikan Juga tidak ada masalah Tapi kalau mau Diberikan Ya lebih baik Nah di dalam Penggunaan CU SO4 ini Memang Lebih bagus Jangan dicampur Dengan pupuk yang lain Seperti pupuk boron Karena bahwa Unsur hara mikro ini Diberikan pupuknya Itu dalam bentuknya Hanya 50 gram Gitu Jadi kalau dicampur Dengan NPK Dicampur dengan Pupuk tunggal Yang angkanya 1 kilo 1 kilo setengah Ketika dicampur Jadi satu Yang saya takutkan Adalah Apa ya Ketidak Perataan Pengguna Dosis per pohonnya Itu Jadi mungkin Kalau secara antagonistik Mungkin tidak Akan tetapi Ketika dicampur Di mulut-mulut Jadi satu Masalah yang Paling besar muncul Adalah Bahwa Ketidaktepatan Dosis per pohonnya Itu Jadi kalau misalnya Dosis per pohonnya Terlalu tinggi Ya makanya Jadi masalah Kurang yang masalah Terlalu tinggi Yang masalah Maka gunakanlah Single saja Menggunakan Misalnya Kita mau kalibrasi Pakai sendok Ya boleh saja Di sisi lain Bahwa penggunaannya Jangan ditebar Pada daerah piringan Lebih bagus Terus di bagian Bonggol Pelepah Di pada Samping bonggol Dikorek sedikit Kemudian diletakkan Begitu Begitu diletakkan Sahabat dan Brunul Semuanya Ditutup kembali Hanya 50 gram Dan sekali lagi Yang namanya Unsur hara esensial Ini adalah Unsur hara yang Tidak bisa digantikan Jadi Penggunaannya Apa namanya Tidak bisa tergantikan Kurang CU Ya harus tambah CU Tidak ada cerita lain Bisa tertutupi Dari unsur hara yang lain Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Berkaitan dengan CU SO4 Sahabat dan Brunul Walaupun unsur hara ini Adalah unsur hara mikro Namun Menjadi hal yang penting Supaya Kerusakan daunya Tidak terjadi Padahal Tanaman kelapa sawit kita Jika memang terjadi Kekurangan CU Akan berpengaruh Terhadap Pembentukan pelepah Yang tidak sempurna Dengan memiliki Warna yang Memucat dan putih Pagda Ujung bagian tombak Atau pelepah mudanya Jika ini terjadi Maka Fotosintetis Tidak akan pernah Berjalan dengan sempurna Karena kondisi hijau daunya Tidak terbentuk sempurna Untuk itu Apa ya Pupuk ini Tetap diberikan Untuk mengantisipasi Jika memang Kondisi gambut kita Itu memang miskin CU Sehingga Apa ya Tetap diberikan Bagaimana dengan penggunaan Kalau Kita di TBM Bapak ini Kita menggunakan 12-12-17-2 Plus stress element Stress element ini Kan ada unsur hara mikronya Ada CU nya juga Betul sekali Jadi kalau Kita menggunakan 12-12-17-2 Dari PPKS sendiri Juga memberikan Sebuah Apa ya Dosis yang relatif Hanya separoh dari Rekomendasi awal Kalau kita menggunakan Tunggal Seandainya misalnya gini Kalau kita hanya Pupakai pupuk tunggal Dolomi Trogpospat Urea KCL Kemudian nanti CU nya masih 50 gram Akan tetapi Kalau kita menggunakan 12-12-17-2 Plus stress element Maka CU CUSO4 Yang bisa digunakan Itu Hanya pada Kisaran di 25 gram Per pokok Pertahunnya Kemudian Yang paling penting Jangan pernah Menggunakan CU ini Ditebar Tadi sudah saya Sampaikan Ditebar Kenapa? Karena kalau dia Ditebar Terakumulasi Pada satu titik Ditebar merata Kemudian Dikena air Dan airnya Mengalir Pada satu titik Seperti borot Kadar Kadar CU terlalu tinggi Juga sangat Tidak baik Bagi Tanaman kelapa sawit Yang bisa Sangat meracun Dan Penggunaan CUSO4 ini Kemarin juga ada Yang bertanya Apakah CUSO4 sama Dengan CUSO Ya sama Warnanya Biru muda Rata-rata Itu biru terang Muda Itu Atau yang biru tua Juga ada Tapi jarang Rata-rata Biru langit Jadi ini Penggunaan Bagi Tanaman kelapa sawit Kita Digambut Hukumnya Adalah Sangat Disarankan Untuk Menutupi Kemungkinan Kekurangan CU pada Tanaman Kelapa sawit Kita Semoga Bermanfaat Bagi saya Anda dan Semuanya Dan semoga Allah memberikan Kesehatan Dan kebahagiaan Dan masyarakat Dan Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh